Kepala Sekolah Dasar Inpres Peli Baler Olivia Bala melalui surat timbawan tertanggal 4 Februari 2023 yang ditanda tanggadi oleh Olivia Bala selaku Kepala SD Inpres Peli Baler dengan stempel resmi SD Inpres Peli Baler mengeluarkan surat timbawan yang ditujukan kepada orang tua murid terkait maraknya isu kasus dugaan penculikan anak Dalam surat timbawan tersebut Kepala Sekolah Dasar Inpres Peli Baler Wolomapa Desa Wolonterang Kejabatan Doreng Kabupaten Sika menghimbau agar orang tua murid SD Inpres Peli Baler selalu mengantar dan menjemput anaknya di sekolah Hingga saat ini Kepala Sekolah SD Inpres Peli Baler Olivia Bala belum bisa dihubungi untuk dibitai keterangan terkait adanya surat timbawan tersebut Berdasarkan informasi yang diperoleh tribufores.com Kepala SD Inpres Peli Baler Olivia Bala mengeluarkan surat timbawan tersebut berdasarkan laporan atau pengaduan orang tua murid dan pengakuan dari salah satu siswi SD Inpres Peli Baler Maria Natalia Detecia sesuai dengan kronologi kejadian seperti tertuang di dalam surat timbawan Kepala SD Inpres Peli Baler Surat timbawan yang kemudian viral itu di media sosial sebelumnya juga sudah dibacakan di mimbar gereja di Peli Baler pada minggu 5 Februari 2023 Kapolsek Bola Muhammad Dong yang dikonfirmasi tribufores.com pada Senin 6 Februari 2023 pagi mengaku Hingga saat ini belum ada laporan masuk kapolsek bola terkait kasus dugaan penjulikan anak di wilayah Kecamatan Doreng Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!